Tips usaha dari saya Yang pertama Kita perbaiki selalu hubungan dengan Allah Adapun Setiap orang pasti memiliki dosa Maka senantiasa Memperbaikasi istighfar Karena Dengan perbanyak istighfar pasti Allah turunkan rizki Baik dari langit maupun bumi Kemudian setelah itu Senantiasa belajar Terus menerus Kemudian bergaul dengan pengusaha juga Artinya bukan berarti Kita tidak boleh bergaul dengan masyarakat yang umum Agar kita senantiasa termotivasi Kemudian setelah itu Ketika kita menjalankan Suatu usaha Tetap bersabar dan konsisten Jangan Jangan pantang menyerah Saksikan terus Niaga TV TV referensi pengusaha dan UKM Niaga TV Sukses berkah mandiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!